Henry tampak marah hingga seolah lingkungan pun terpengaruh olehnya, ada angin yang naik bahkan suara dengungan tumpul yang menyertainya. Tapi tentu saja itu bukan karena kemarahannya, angin yang berhembus dan suara mendengung itu karena ada sebuah Ferrari yang datang. Ferrari merah menyala itu berhenti, saat pintu terbuka, seorang wanita melangkah keluar. Wanita ini mengenakan sepatu hak tinggi hitam yang runcing, setelan hitam yang dibuat khusus, dan sepasang kacamata hitam berbingkai lebar yang menutupi hampir setengah dari wajahnya yang cantik, tapi meskipun begitu, masih sulit untuk menyembunyikan sikap dinginnya yang tidak bisa didekati oleh orang biasa. Begitu wanita itu turun dari mobil, dia pergi ke sisi Henry. Melepas kacamata hitamnya, mata gelapnya menatap Henry, ada kilatan kejutan di dalamnya, Tuan Chen Long, apakah ini benar-benar kamu? Henry yang hendak memberi pelajaran pada David, tertunda oleh sapaannya saat ini. Ketika berhenti, Henry menatap wanita yang sangat cantik di depannya dengan sedikit ragu. Wanita ini sangat cantik, bentuk tubuhnya juga bagus, mata indahnya terlihat sedikit akrab, tapi seharusnya dia tidak mengenal wanita ini. Tuan Chen Long, aku Erika Carlo, kamu tidak ingat aku. Lebih baik dia tidak menyebut namanya, karena begitu dia menyebut namanya, Henry menjadi lebih yakin jika dia tidak mengenal wanita ini sama sekali. Tapi saat Henry terkenal di Toyama, dia dikelilingi oleh begitu banyak gadis, jadi wajar jika dia tidak mengenal salah satu dari mereka. Melihat Henry, dan kemudian David, Erika sepertinya memahami sesuatu, Tuan Chen Long, apakah dia memandang rendah dirimu? Meskipun dia adalah king of fighter yang sudah berlalu, Henry belum mencapai titik di mana dia membutuhkan bantuan seorang wanita. Tapi sebelum Henry bisa mengatakan apa-apa, Erika mendengus marah, cukup keji, aku akan memberinya pelajaran. Tanpa memberi Henry kesempatan untuk menolak, Erika menginjak tangga dengan marah dan langsung bergegas ke David. Sebelumnya, David menghina Henry dengan senang, dia tidak berpikir akan ada konsekuensi apapun setelah penghinaan itu, sampai dia melihat Erika menyapa Henry, baru kemudian dia panik, tidak tahu bagaimana harus menghadapi wanita ini. Erika tidak menakutkan, yang menakutkan adalah pria di belakang Erika, dia adalah Winson Brattas, king of fighter yang baru dipromosikan. Sebelum Erika selesai menaiki tangga, David memutar tubuhnya yang gemuk dan buru-buru turun untuk menyambutnya, kemudian memaksakan senyum menyanjung dari rasa takutnya, Nona Carlo, kamu, kamu di sini. Erika mengabaikan sanjungannya dan menunjukkan wajah dingin, apa yang baru saja terjadi. Ketika dihadapkan oleh pertanyaan ini, David tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mata indah Erika melebar, seolah ada api kemarahan yang membakar, katakan. Kemarahan Erika yang tiba-tiba membuat David bergetar ketakutan, bahkan secara tidak sadar mulai meminta maaf, Nona Carlo, aku salah, aku benar-benar salah, mohon maafkan aku kali ini, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Pada saat ini, jejak kesombongan David yang baru saja menghina Henry menghilang begitu saja, dia hanya memohon dan merendahkan diri. Namun, Erika tidak ingin mendengarnya mengatakan omong kosong ini, jadi dia melambaikan tangannya untuk menyela, pergi ke aula dan kumpulkan semua orang. Dari apa yang David dengar, ini berarti Erika ingin mengadakan pertemuan kritik publik, untuk membuat dirinya menjadi contoh, dan mengambil kesempatan untuk memperingatkan semua orang agar tidak memprovokasi Henry. Konsekuensinya dapat dibayangkan, dia pasti tidak bisa mempertahankan posisinya yang baru dipromosikan sebagai wakil presiden. Nona Carlo, aku tahu aku salah, aku. Kamu ingin menyuruhku memanggil mereka sendiri. Mata tegas Erika memaksa David untuk melakukan apa yang dia perintahkan, David hanya bisa diam-diam berharap Erika akan melepaskannya kali ini. Di aula mewah pavilion Ergo, beberapa karyawan telah berkumpul, dan para tamu juga berhenti untuk menonton pemandangan ini. Erika berdiri di tengah panggung, di samping Floren dan Henry. Henry tidak ingin masuk, dia juga tidak ingin wanita ini membantunya, tapi Erika membawa Floren masuk lebih awal, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Erika menunjuk ke arah Henry, kemudian melihat kerumunan dan berkata, apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah mantan King of Fighters, Henry Chen Long. Semua orang tercengang, dan David yang menundukkan kepalanya seperti seorang siswa mengutuk dirinya sendiri puluhan kali di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Henry dan Erika akan memiliki persahabatan. Jika tahu, dia tidak akan pernah memprovokasi Henry, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Erika memalingkan wajahnya yang dingin ke arah Henry, apakah aku benar? Apa lagi yang bisa dikatakan Henry? Bahkan jika dia tidak membutuhkan bantuan, bagaimanapun juga Erika baik, jadi dia hanya bisa bekerja sama dan menganggukkan kepalanya. Setelah Henry mengkonfirmasi identitasnya, Erika tiba-tiba menaikkan nada suaranya, karena kamu sendiri tahu itu sudah berlalu, lalu kenapa kamu datang ke pavilion Ergo untuk makan dengan tidak tahu malu? Pertanyaan tiba-tiba ini seperti pukulan keras, langsung membuat Henry tercengang. Bukan hanya Henry yang tercengang, tapi juga David yang mengira Erika ada di sini untuk membalaskan dendam Henry. Erika tidak berhenti ketika Henry kebingungan, tapi malah semakin menjadi-jadi, apakah kamu masih berpikir kamu adalah king of fighter? Biar ku beritahu, kamu bukan apa-apa sekarang, tidak ada tempat bagimu di arena pertempuran bawah tanah, kamu tidak lebih bok dari newbie fighter yang paling biasa, kamu hanyalah sampah bumi, sampah yang tidak berguna. Tapi kamu masih berani masuk ke sini bersamaku. Bahkan seekor anjing pun tahu bahwa dia tidak bisa masuk ke tempat milik orang lain, dan dia tidak pantas masuk. Setelah memarahi, Erika melihat sekeliling pada staf pavilion Ergo lagi. Tujuan aku memerintahkan seseorang untuk memanggil kalian ke sini adalah untuk memberitahu kalian jika aku akan menetapkan aturan untuk pavilion Ergo, aturan bahwa pria bernama Henry ini dan anjing tidak diizinkan masuk. Penghinaan yang tiba-tiba ini mempermalukan Henry tanpa bisa dijelaskan, ini membuatnya lebih marah. Tapi David yang awalnya terkulai berubah menjadi gembira saat ini, dia hampir melompat. Melihat Erika menargetkan Henry, David tahu bahwa dia bukan hanya tidak akan dihukum, tapi bahkan mungkin bisa mengambil hati Erika dengan menghina Henry. Sebagai orang yang sangat pandai menyanjung, tentu saja dia tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Pada saat berikutnya, David datang ke sisi Henry dengan arogan, dan berkata dengan mendominasi, Apakah kamu kesal? Tidak masalah jika kamu kesal, karena kebahagiaan hanya diperuntukkan bagi orang-orang besar seperti Nona Carlo. Seharusnya kamu merasa terhormat karena Nona Carlo mau menyadarkanmu. Jika tidak kamu mungkin akan menjadi sampah yang tidak tahu diri. Florent mungkin tidak mengerti mengapa Erika tiba-tiba mengubah wajahnya, tapi dia sangat menyadari penghinaan David terhadap Henry. Merentangkan tangannya, Florent berhenti di depan David, lalu meraung keras dengan suara kecilnya, Jangan ganggu ayahku. Florent sangat berani, tapi bagi David, itu merusak pemandangan. Minggir kamu bajingan kecil, jika kamu berani menyela lagi, kakek akan memukulmu. Pertama dia dihina oleh David, kemudian dia diperlakukan seperti monyet oleh Erika, dan sekarang dihina oleh David lagi, bagaimana bisa Henry menanggungnya? Henry tidak tahan, terutama ketika dia mendengar David menghina Florent lagi, bahkan mengancam akan memukulnya, kemarahan Henry meledak sepenuhnya. David, pada skat ini, David seperti melihat seekor harimau yang mengamuk, mengaum ingin membunuhnya dengan kekuatan yang ganas.